Wow, ini benar-benar eranya hype dan menuduh bahwa CEO secara sepihak memecat isuman Anjongwaso yo, Yuswakimimnida dan welcome back lagi to my youtube channel Sekali lagi terima kasih banyak banget bagi kalian yang sudah gak klik video ini dan juga nonton video ini gue maaf semelidah dan teman-teman bagi kalian yang nonton video ini aku doakan ya semoga kalian selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan juga God bless you Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi panas banget untuk diberbincangkan dan of course, sangat sayang banget untuk didalatkan jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun langsung aja subscribe channel youtube ini and don't forget to like, comment, and share thank you so much dan kita gak punya waktu yang banyak teman-teman jadi let's go, kita lihat seperti apa berita-berita yang lagi panas yuk kita kepoin di berita pertama kita akan membahas tentang netizen korea yang menyebut bahwa ini merupakan era dari hype labels lalu kenapa dapat seperti itu? baru-baru ini, sebuah laporan peringkat penjualan album tertinggi dirilis dan juga menjadi sorotan dari netizen nah pada tabel itu terlihat ada total 20 album dengan penjualan terbaik dan juga tertinggi di korea selatan dari 20 album yang ada, 13 diantaranya merupakan album dari artis-artis hype labels tak terkecuali ada BTS yang menduduki peringkat pertama dengan Map of the Soul 7 yang mana untuk album ini terjual hingga 3,3 juta kopi mengikuti BTS, grup-grup asal hype seperti TXT, Seventeen, dan Enhypen ikut menguasai chart tersebut tidak hanya itu saja nih teman-teman pada tanggal 6 Februari pukul 8 korea selatan kemarin hype artist kembali menunjukkan dominasinya pada chart domestic melon dari 10 lagu yang menduduki peringkat tertinggi melon top 100 8 diantaranya merupakan lagu-lagu dari artis hype chart ini juga dipuncaki oleh New Jeans dengan Ditto dan juga OMG serta ada juga lagu mereka yang dari album sebelumnya yakni Hype Boy secara berurutan kemudian diikuti oleh vibe milik tayang Peterin Jimin lalu ada juga TXT dengan Sugar Rush Ride kemudian ada juga Seventeen Unit BSS dengan Fighting lalu ada juga Les Herapem dengan NC Fragile dan Attention dari New Jeans wow, amazing dan guys bukan hanya dari chart melon saja netizen juga menyoroti bahwa artis-artis hype juga menguasai chart domestik lain seperti Jenny melihat kompaknya para artis hype menguasai chart tertinggi secara digital maupun sales banyak banget dari netizen yang mengaku terpekau dan juga terkesan mereka bahkan menganggap industri musik saat ini telah menjadi era milik hype label dan untuk lebih jelasnya langsung aja yuk kita lihat seperti apa komentar-komentar dari netizen Korea di komentar pertama ada yang bilang wow hype, hype adalah debunk apa ya yang terjadi dengan hype? lihat deh sahamnya hype, mereka gila banget ideal hype, fighting Bang Si Hyuk pasti sangat bahagia hype luar biasa sih kecuali Yuna dan juga Taehyung semuanya adalah dari hype dan lagu Taehyung juga menempelkan Jimin aku bisa mendengar tawa Bang Si Hyuk dari sini wow, serius hype adalah yang teratas aku tidak menggunakan melon tetapi pada chart ini juga sama kok ini pesta hype dan di last comment ada yang bilang wow, ini benar-benar eranya hype jadi teman-teman sekarang sudah jelas dong kenapa untuk netizen-netizen Korea itu menyebut bahwa ini merupakan era dari hype label hal itu dikarenakan artis-artis dari hype itu mengulasai chart baik itu chart untuk penjualan album, chart ini hingga chart melon sekali lagi congratulations ya untuk artis-artis dari hype labels lanjut ke berita kedua datangnya dari karyawan SM Entertainment yang dilaporkan menginginkan Isuman keluar di tengah laporan pertikaian label what? apa nih yang terjadi di SM Entertainment? baru-baru ini karyawan dari SM Entertainment dilaporkan mendukung perubahan rezim yang terjadi di label tersebut pada tanggal 6 Jadwari outlet berita Newsies itu melaporkan bahwa artis lama SM Entertainment dan juga eksekutif perusahaan Yeniki Minjong dalam sebuah email telah mengkritik rencana label yang akan datang dari era pasca Isuman yang digembar-gemborkan sebagai SM 3.0 oleh Ko Sio Isongsu dan juga Ta Yongjun dalam email tersebut Kim Minjong dilaporkan mengklaim bahwa semua eksekutif label dan juga artis terkejut karena rencana tersebut dan menuduh bahwa CEO secara sepihak memecat Isuman dalam emailnya Kim Minjong juga menyebutkan alasan mengapa label tersebut harus mempertahankan mantan ketua dan juga pendiri dari agensi tersebut adapun untuk Kim Minjong mengatakan lebih lanjut SM Entertainment membutuhkan akal sehat produser Isuman dan kita harus menghormati Isuman yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk pendirian dan juga perluasan SM Entertainment namun teman-teman menurut laporan karyawan di label tersebut juga sangat mendukung perubahan rezim laporan juga menuduh bahwa karyawan label mendukung rencana baru CEO untuk label dan bahkan mengkritik surat dari Kim Minjong adapun untuk karyawan SM Entertainment mengatakan Kim Minjong terdengar seperti seseorang yang tidak tahu apa yang dialami karyawan setiap harinya bagaimanapun CEO Isongsu dan juga Ta Kyungjun itu memimpin SM Entertainment ke masa depan yang lebih cerah komentar karyawan lain yang dilaporkan juga mengatakan Tuan Isuman silahkan pergi saat kami bertepuk tangan untukmu sementara beberapa karyawan juga bertanya siapa artis yang terkejut itu netizen pun bereaksi positif terhadap arah baru SM Entertainment sekaligus bereaksi negatif terhadap surat dari Kim Minjong adapun untuk netizen-netizen korea berkomentar seperti ini langsung aja kita baca Bukankah Isuman adalah kakek berusia 80 tahun ya dia perlu beristirahat deh mereka akan menegosiasikan kembali gaji karyawan setelah Isuman pergi lol hanya ini saja yang menunjukkan ini adalah kabar baik bagi karyawan melihat artikel itu membuatku berpikir bahwa SM Entertainment baik-baik aja deh Kim Minjong bisa pergi bersamanya kalau begitu aku pikir itu hal yang baik karena mereka menaikkan gaji karyawan tidak bisakah Kim Minjong pergi dengan Isuman aku mendukung si perubahan itu Isuman dan Kim Minjong bisa pergi bersamaku sejujurnya ya Isuman harusnya sudah pergi sejak lama ya dan ini masih terlambat orang yang berbicara atau Kim Minjong itu adalah satu-satunya yang tidak mengetahui hal tersebut lalu teman-teman ada juga yang berkomentar membaca ini memberitahuku bahwa Iyong Su dan juga Tak Yon Jun itu melakukan pekerjaan dengan baik menurut laporan orang dalam industri telah menanggapi positif SM 3.0 rencananya termasuk pusat multi produksi serta pengocokan ulang label dan sumber daya manusia untuk efisiensi saham SM Entertainment juga dilaporkan naik 1% setelah presentasi rencana baru tersebut well teman-teman jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini nanti langsung aja komen di kolom komentar apakah kalian menyambut baik dengan Isuman yang sudah pergi dari SM Entertainment atau kalian juga cukup menyayangkan hal yang satu ini ada pun untuk Isuman adalah pendiri SM Entertainment dan sebagian besar dipuji sebagai salah satu pelopor K-pop di bawah pendiriannya SM Entertainment mendebutkan beberapa grup K-pop paling pengaruh let's say ada SOT Girls Generation Sinwa hingga EXO lanjut kita ke berita ketiga ini ada kabar bahagia datanya dari Isenggi teman-teman tau gak sih bahwa baru-baru ini Isenggi itu sudah mengumumkan pernikahannya bersama dengan Ida guys guys pada tanggal 7 Februari Isenggi itu sudah membagikan surat tulisan tangan di akun Instagramnya untuk mengungkapkan ataupun menyampaikan berita bahagia tersebut dan kalian penasaran gak sih isi suratnya kayak gimana? kalau kalian penasaran yuk mari kita baca bareng-bareng Halo ini Isenggi sepertinya saya punya banyak alasan untuk menulis postingan panjang tahun ini hari ini saya menyampaikan keputusan terpenting dalam hidup saya saya telah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup saya dengan Ida In yang saya cintai bukan hanya sebagai pasangan tetapi sebagai pasangan suami istri saya melamar dan dia juga menerima waduh kami juga mengadakan pernikahan kami pada tanggal 7 April sekarang saya memiliki seseorang untuk bertanggung jawab bersamanya saya juga ingin dengan senang hati menyampaikan berita ini kepada anda secara langsung dia adalah seseorang dengan banyak kehangatan dan juga cinta dan dia adalah seseorang yang ingin aku pertahankan di sisiku selamanya so sweet banget gak sih saya ingin berbagi kebahagiaan bersama dan bahkan jika ada saat-saat sulit dalam hidup saya ingin mengatasi kesulitan itu bersama tanpa melepaskan tangan satu sama lain saya juga harap anda akan menunjukkan dukungan untuk masa depan kami dan kami juga akan hidup bahagia sambil terus memberikan kembali kepada orang lain terima kasih jadi teman-teman seperti itulah bagaimana isi surat dari isenggi yang romantis banget ya isi suratnya dan sekali lagi kita mengucapkan happy wedding buat isenggi dan semoga hubungan mereka juga selanggeng dan juga diberikan ngomongan sesegera mungkin tapi guys kalau kita berbicara mengenai hubungan dari isenggi dan juga idain mereka itu sempat dirumorkan bakal putus loh adapun untuk isu ini sempat ramai pada September 2021 lalu dan bahkan untuk isu ini juga menjadi perdebatan di beberapa situs komunitas online agensi yang menaungi kedua selebriti itu pun tidak memberikan tanggapan tentang bagaimana rumor panas yang bergulir di kalangan penggemar tersebut namun kabar ini kemudian ditanggapi langsung oleh isenggi pada kala itu melalui situs resmi untuk penggemar isenggi akhirnya buka suara soal kejelasan jalanan asmaranya dengan sang kekasih yakni idain adapun untuk isenggi mengatakan aku rasa kita kurang komunikasi dan saling menyakiti selama setahun terakhir jadi setelah banyak pertimbangan aku akan membuka diri waduh 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 bener banget sih teman-teman komunikasi itu adalah salah satu kunci utama dalam sebuah hubungan that's right selain itu isenggi juga menjelaskan alasannya tata bungkam adalah karena ia takut mengatakan hal yang tidak dinginkan karena sedang dalam keadaan yang emosional isenggi kemudian mengatakan bahwa dia khawatir jika komunikasi dan cerita mereka menyebar itu nanti akan menghasilkan lebih banyak rumor dan juga gosip yang menyimpang dan nantinya itu juga akan menyakiti banyak orang wow dewasa banget ya senggi suka banget sama pemikirannya senggi selain itu isenggi juga menegaskan tidak pernah ada perubahan status untuk hubungannya bersama dengan idain meskipun mereka juga punya problem by the way setelah rumor mereka putus akhirnya kita juga mendapatkan kabar bahagia ya dari couple yang satu ini akhirnya mereka akan segera menikah kongritulisian lanjut ke topik yang terakhir kita akan membahas tentang Mark dan juga Arin yang dirumorkan dating lalu mengapa hal seperti itu dapat terjadi dan bagaimana respon dari agensi nah guys baru-baru ini ada seorang OP di komunitas online yang telah mengangkat topik mengenai Mark Arin yang menurutnya seperti berkencan ada pun untuk si OP dalam postingannya mengatakan ini adalah postingan dari IG Mark dan juga Arin hari ini tidak tetapi kenapa mereka bahkan cocok dengan orientasi kepala ini tidak mungkin nyatakan mustahil apakah mereka benar-benar berusaha membuatnya sejelas ini katakan daripada aku ini gak bener kan ini dirilis oleh Mark sekitar paru akhir tahun lalu dan Arin baru saja merilisnya hari ini dan orang-orang berspekulasi tentang lobstagram mereka mereka tidak mengatakan apa-apa dan Arin baru saja menghapus foto tersebut sebagai referensi Mark memuji Suzy karena tehat cantik dan Arin mengatakan bahwa dia adalah penggemar Suzy dan baik Mark maupun Arin berasal dari sofa dan juga berada di kelas yang sama mereka seumuran dan mengatakan secara resmi bahwa mereka memang dekat satu sama lain jangan bilangnya mereka itu sama seperti Jongsook dan juga Ayu mereka mengembangkan persahabatan mereka menjadi sebuah hubungan pokoknya mereka cocok sih satu sama lain jadi teman-teman seperti itulah bagaimana postingan dari si OP dan coba yuk kita lihat seperti apa respon ataupun reaksi dari netizen Korea yang pertama dengan komen saya kacau tapi apakah orang benar-benar percaya ya hal-hal yang bisa dijangkau sebanyak ini saya pikir mereka merilisnya pada hari yang sama tetapi Mark merilisnya tahun lalu dan Anda menyebut itu sebagai love Instagram ini terlalu berlebihan para penggemar mungkin akan menangis dan teman-teman disini ada juga seorang netizen yang sudah menyertakan bagaimana komentar dari Mark coba kita baca dia bahkan tidak tidak menyadari bahwa itu adalah hari Pepero dia memilih persahabatan antara cinta dan juga persahabatan dia mengatakan dia tidak memiliki pikiran tentang pernikahan bahkan jika dia punya girlfriend apakah menurut kamu dia tipe orang yang membuatnya sejelas ini kurangi deh ya kebencian terhadap troll dan untuk komentar terakhir ada yang bilang mereka seumuran plus kelas yang sama menjadi rekan kerja dan juga menjadi kekasih itu sangat romantis lalu gimana nih reaksi kalian setelah melihat bagaimana postingan dari si OP apakah kalian juga banyak yang sepedapat dengan netizen-netizen yang tadi nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar dan teman-teman setelah hal ini juga menjadi topik perbincangan hangat di komunitas online Korea akhirnya agensi dari Mark dan juga Arin sudah angkas suara jadi pada tanggal 6 Februari yang lalu agensi dari Mark yang di SM Entertainment sudah mengumumkan kepada Newson bahwa rumor kencan Mark tidak berdasar sedangkan untuk agensi dari Arin yang di WM Entertainment juga menjelaskan kepada Newson di hari yang sama bahwa rumor kencan itu tidak berdasar foto ini masuk juga diambil oleh ayah Arin saat sedang dalam perjalanan keluarga well jadi sekarang sudah jelas bahwa untuk Mark sama Arin itu tidak berkencan dan mungkin kalau kita melihat foto ini sekilas kita juga akan berpendapat yang sama seperti yang lain kita akan menyebutkan bahwa mereka itu berkencan namun kenyataannya adalah tidak seperti itu teman-teman foto ini tidak diambil di hari yang sama juga nah teman-teman seperti yang sudah dijelaskan oleh agensinya Arin untuk foto itu diambil oleh ayahnya Arin ya jadi Arin itu berpergian bersama dengan ayahnya dan bukan bersama dengan Mark jadi sekarang sudah jelas bahwa mereka itu tidak berkencan and how much are opinion perisuan nanti langsung aja komen di kolom komentar well cinggu ya topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini saksikan update informasi lainnya hanya di channel youtube Yusriel Kim cukup sekian ya dan juga terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton see you next time and annyeong cinggu ya annyeong bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati